3 ciri istri terbaik menurut Rasulullah Memiliki istri yang baik tentunya impian bagi setiap kaum Adam. Demi memenuhi impian para suami, para wanita akan melakukan segala cara demi menjadi istri terbaik. Sayangnya, tidak semua wanita bisa melakukan yang terbaik. Salah satu faktor penghambatnya adalah ketidaktahuan mereka mengenai bagaimana cara menjadi istri terbaik. Padahal Rasulullah SAW sudah memberitahukan 3 ciri istri terbaik. Apa saja kriteria istri terbaik versi Rasul. Berikut ulasannya. 1. Menyenangkan jika dipandang suami Ciri istri terbaik yang pertama adalah menyenangkan jika dipandang oleh suami. Maksud menyenangkan di sini bukan berarti harus cantik secara fisik seperti kebanyakan dugaan orang. Akan tapi lebih kepada inner beauty atau kecantikan dari dalam jiwa. Rasulullah SAW bersabda, istri yang terbaik ialah istri yang mempesonakanmu setiap kali dipandang. HR. Anasai. Wajah wanita muslimah yang bisa menyenangkan suami biasanya akan memancarkan aura ketiduhan karena sering terkena air wudhu. Terdapat pancaran keikhlasan dan rasa syukur di wajah wanita tersebut karena telah hidup sebagai istri dari suaminya. Untuk menyenangkan suami jika ia memandangnya, seorang istri haruslah memancarkan aura ketiduhan dan mengekspresikan roman muka yang membahagiakan sehingga akan membuat suami tersenyum pabila melihat kita. Dengan melihat ekspresi istri yang menyenangkan tersebut dapat membuat suami bahagia, menghilangkan rasa penatnya dan akan berganti dengan kesegaran. Hal ini akan membuat sang suami betah berlama-lama memandangi wajah istrinya yang mempesona tersebut. Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali kau abaikan kebajikan sekecil apapun, sekalipun hanya sekadar menampakkan wajah yang menyenangkan tatkala bertatap muka dengan saudaramu. HR. Muslim. Jika perlu pakailah riasan saat bertemu suami agar ia semakin merasa senang dan semakin sayang kepada istrinya. Kecantikan jiwa dan ditambah riasan yang cantik tentu akan membuat suami betah di rumah. Jangan lupa untuk selalu tebarkan senyuman saat bertemu dengan suami.